Ini Okay So yang hadir setakat ini Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 Okay, cikgu terus tanda kehadiran dulu Okay Okay Yeah Okay Terima kasih. Satu, dua, tiga, empat, lima, 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 lima. 10 class, 10 class, 10 class, 10 class. Okay. Baik, cikgu nak pergi masuk kepada tajuk matter. Okay, jom kita tengok buku teks. Okay. Matter page 177. Okay, matter dalam bahasa Melayu ialah jirim. Okay, jirim. Jirim, pasal ada satu perkataan yang dekat dengan dia iaitu gsim. Jirim, jirim, jisim. Jirim, jisim. Tetapi dia berbeza. Jisim tu dia hampir kepada berat. Jisim dia hampir seperti berat. Tapi dia tidak berubah. Mass dalam bahasa Inggeris je. Tetapi kalau matter, dia ialah jumlah sesuatu partikel di dalam satu bahan. Okay, kita teruslah. Dekat sini ni gambar orang sedang bersukaria ni. Tengok dia orang sedang berpesta-pesta. Ada yang duduk dalam air. Ada yang duduk di atas taman. Di dalam taman ke ni? Di tepi ni lah. Dekat taman, dekat tepi ni ada yang makan dan sebagainya. Okay, so kita nak tengok dekat dia punya puisi ni ataupun tak tahulah lagu kot. Okay, so dia kata. Dah usah ke? Tiktir, tiktir. Yes. Boleh bagi link untuk kelas dojo ke tak? Sebelum ni dah masuk. Okay, tak payah. Tutup mikrofon lah. Okay. Okay, so untuk apa? Takpelah kalau kamu nak pergi, kamu pergi dia. Okay. So dekat sini. Learning with friends. Everything about matter. Try writing about them. There are three states of matter. Ada tiga keadaan jirim. Okay. The states of matter are different yet they are not the same. They are all significant. Apa signifikan? Maksudnya mereka ni jelas. Kita boleh tahu. Kita boleh perhatikan mereka. So the three states are solid, liquid and gas. It's not strange ha. Okay, so senang sebenarnya. Kalau kita belajar dalam tajuk-tajuk yang sebelum ini sebenarnya kita sudah jumpa mereka ini. Cuba sekarang. Kita nak tengok apakah sifat-sifat ni. So, matter can be found around us. Matter adalah substance that has mass and occupy space. Dia ada jisim. Bukan berat. Dia ada jisim. Dan pada masa yang sama dia juga meruang. Apa yang cakap? Mengisi ruang. Okay. Apa kata cikgu tulis dia punya dekat sini. Jisim. Nampak nak. Okay, jisim. Mesh. Okay. Dan mengisi ruang. Mengisi ruang. Apa dia kata mengisi ruang? Sebab bila dia wujud, dia akan mengisi ruang tersebut. Okay, sekarang. Bila kita belajar tentang mess, tentang matter ni, kita akan jumpa istilah-istilah yang memeningkan sikit. Dia macam istilah yang macam tinggi sikit. Okay, so. All living things and non-living things consist of matter. Manusia pun juga dibuat oleh jirim. Kita ada jirim yang membentuk kita. Contohnya, kita ada darah. Darah kita adalah cecair. Kemudian kita ada otot. Otot kita adalah pepejar. So, kita adalah jirim. So, kita pun tengok dekat sini. Dia bagi tiga contoh. Sand is a solid. Walaupun dia kecil. Sand is a solid. Jadi, dia wujud dalam keadaan pepejar. Sebab tu dia keras. Sea water pula, air laut, is liquid. Jadi, air memang senanglah liquid. And the wind, angin, ialah gas. So, dia adalah gas. So, tiga ni contoh yang simple yang kita boleh jumpa di setiap hari kita. Ada berbagai-bagai jirim yang kita jumpa dan kita gunakan dan kita tidak sedar selama ini. Dia wujud dalam pelbagai bentuk. So, ini senang. Dia bagi tahu kita ada tiga contoh-contoh jirim yang boleh dijumpai. Okey, kita pun nak pergi cepat sikit kepada muka surat 179. Okey, dia suruh kita senaraikan dan buatkan flip chart paper macam ini dan hasilkan pengelasan. Classification chart. Ataupun kalau nak senang kita panggil ni sebagai tree map. Anything? No. Okey. Okey. Okey, so, kita pergi yang ni. Okey. States of matter. Ni, the tree map yang dia buat ni. Okey, so, dia dah bagi contoh dekat sini. States of matter, contoh dia, dia jumpa solid is notebook. Liquid, dia jumpa drinking water. Gas, air. Okey, so, apa kata kita tolong dia tambahkan dekat sini. Tapi, kita tak ada gambar. Apa kata kita tolong tambah dia berdasarkan gambar di muka surat ini. Muka surat 178 ni. Kita gunakan gambar dia dan kita masukkan ke dalam tree map ni. Haa, okey. So, the first one is notebook already. Dia dah tulis. Nampaknya, akhirnya dah. Dia slow haa. Okey. So, yang seterus. Saya nak jawab. Jom, jom. Saya nak besarkan ni. Okey. 300 je boleh. Okeylah. Okey. Tapi tadi boleh pergi besar. Haa, tu. Haa, okey. Macam ni. Okey. So, dia nak menaik. Okey. Haa, tadi Razik nak cakap apa? Dia first solid material is solid. Ball. Haa? Ball. 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 Saya nampak dekat dua orang budak yang sedang main bola tu. Okey, good. Ball. Okey, yang kedua. Okey. Haa, siapa lagi nak beritahu jawapan? Yang kedua, solid yang boleh dijumpa dalam gambar muka surat 178 tadi. Yang dekat tepi pantai. Ataupun gambar yang dekat first page yang gambar muka depan tadi pun boleh. Ataupun kamu nak beritahu nama apa-apa pun boleh. Okey, siapa lagi nak beritahu cepat? Anyone else? Ten. Boleh, boleh. Haa? Jawab je lah. Ten. S-A-N-D. S-A-N-D. Okey, good. Abang dapat. Okey, lagi. Another answer. Okey, untuk drinking water liquid. Okey, so liquid kita pergi yang kedua pula. Siapa lagi nak beritahu cepat? Satu, drinking water. Yang lain? Sea, sea water. Sea water. Okey, very good. Air, laut. Okey. Juice. Juice. Okey, very good. Juice. Thank you. Apalah. Orang lain tak nak buka mikrofon? Okey, orang lain lagi. Kalau ada, next for gas. Yes, oxygen. Okey, very good. Wind. Wind. Okey, good. Senang je sebenarnya. So, next time I will give you this kind of exercise lah. Wind. Okay, Rick, bahaya kan tadi waktu main survive dekira tu. Okey. Nah, ini di bahan-bahan yang kamu boleh jumpa di sekeliling yang kamu boleh senaraikan dia dalam bentuk tree map ataupun classification chart dia cakap ni. Okey, so, how do you classify the materials by observing? Dia punya state tu. So, kita nak pergi kepada ciri-ciri dia sekarang. Properties. Ciri-ciri. Oh, lupa. Muka surat seratus. Lapan puluh. Okey, so, yes. Tadi jawab dapat bintang ke tak? Oh, sekejap lah. Okey, sekejap. Dia buat dia slow ni. Okey, nanti lah. Okey, bagilah terus. Berapa kamu jawab? Tadi jawab tiga. Fikri jawab dua. Eh, jawab dua. Dua jawab satu. Eh, cakap. Eh, dua lah. Oh, abang jawab dua. Okey. Fikri jawab satu. Okey. Now, okay, kita pergi kepada properties. Ciri-ciri bagi setiap keadaan jiri. Apakah ciri dia sama? Ada yang sama? Ada yang berbeza? So, kita tengok dekat sini. Matter found around us can be classified into three states. Okey, solid, liquid and gas. Okey, kita pun pergi kepada properties of solid dulu. So, yang pertama dia buat satu aktiviti ni dia timbang. Bila dia timbang, lepas tu dia dapatlah jumlah mask dia. Ha, lepas tu dia pergi lagi timbang dekat contohnya dia pergi ke atas bukit. Dia pun tengok timbangan dia. Sama juga sebenarnya. Dan bila dia turun balik ke permukaan yang rata, dia pun dapat bacaan yang sama. So, reading of the mask ni, dia sama. Bila kita kata sama, maksudnya kita cakap fixed. Fixed mask. Fixed mask. Jadi, kamu timbang di tempat yang tinggi ke, kamu timbang di tempat yang rendah ke, ataupun kamu panaskan dia ke, ataupun kamu sejukkan dia, dia punya mask adalah tetap. Fixed mask. Ha, jadi itu satu ciri yang pertama untuk solid. Itu senanglah. Ha, contohnya kalau pemadam, kita timbang dia waktu hari siang. Lepas tu, kita timbang dia malam. Bacaan terimbangan dia adalah sama. Okay, what about the volume? Okay, kita cuba masukkan dia ke dalam selinda penyukat. Dia pun ada, apa, volume yang sama. Okay, so, ini dia masukkan air. Lepas tu, dia masukkan batu. Dan selepas itu, dia tengok ada air yang meningkat. Paras air yang meningkat. Tengok ni, ha. Initial volume of water dengan final volume of water. Okay, ni tiga dan empat ni kaedah yang sama, ha. So, macam mana nak record dia punya volume? Yang akhir, tolak yang awal. Dapat dah dia punya isi batu satu biji, batu. Jadi, itu cara untuk merecord volume dia. Okay, apa kata kalau kita gunakan air yang berbeza pula? Contohnya tadi guna air pipe. Sekarang kita guna air laut. Ha, sama je. Bila kamu masukkan dia dalam air, paras air pun akan meningkat dengan jumlah yang sama. Jadi, dia sudah ada dua ciri. Which is fixed mass yang pertama. Lepas tu, yang kedua ialah fixed volume. Lepas tu, di sana, dekat bentuk batu tu. So, adakah bentuk dia berubah? Tidak. Batu tu, dia ada fixed shape. Jadi, tiga ciri. Yang pertama, volume. Eh, sorry. Mass, volume, shape. Dia semua ada bentuk yang tetap. Fix. Okay, so dia tengok dekat sini. Dia suruh kamu record. Apa lagi contoh-contoh perkara yang ada fixed mass, fixed volume, and fixed shape? Banyak pensil. Ni contoh kan? Okay, pensil, pemadam, eraser, ruler. Lepas tu, apa lagi? Contohnya, stone ni dah ada stone. Car. Lepas tu, kenapa mereka ni solid? Kerana, kerana mereka ni ada fixed shape, kerana mereka ada langsung solid. So, ni name the tree, the step ni sama je. Okay, properties of liquid pula. Dia ada beza dia. Dia itu yang pertama. Okay, kalau mass, sama macam tadi. Kamu timbang dia di tempat yang tinggi. Kamu timbang dia di tempat yang rendah. Dia masih sama. So, mass of the liquid is fixed. Dia sama je. Kamu timbang dia boleh, dia jadi sama saja. Siang ke malam ke, dia sama saja. Tetapi, macam mana pula dengan volume? Adakah dia sama? Sama juga. Jadi, kamu gunakan bekas yang berbeza. Contohnya, kamu letak dalam bicar. Dia tunjukkan 25 ml. Pindah pergi dekat measuring cylinder. Dia akan jadi 25 ml juga. Jadi, dia sama. Okay, so ini dia tunjukkan macam mana nak mengukur berat. Tapi, sebenarnya kalau guna penimbang pun boleh je. Tak ada masalah. Dia suruh kamu tolakkan mass of empty beaker ni. Sebab apa? Sebab dia nak suruh dapatkan total ataupun pure mass of water sahaja. Okay, so. Macam mana kalau kita masukkan ke dalam bekas yang berbeza? Okay, bila kita masukkan ke dalam bekas yang berbeza. Contohnya, dia masukkan ke dalam conical flus. Apa? Kelalang kon. Masukkan ke dalam cawan. Masukkan ke dalam glass container. Ada tiga container yang berbeza. Jadi, shape dia akan berubah-rubah. Kita panggil dia not fixed shape. Jadi, volume perbezaan dia. Sorry, perbezaan. Solid dengan liquid. Iaitu adalah shape. Mass. Fixed mass. Bentuk dia tetap. Kalau liquid pun sama juga fixed mass. Lepas tu kalau misalnya volume, sama juga fixed volume. Tapi kalau shape, solid, dia fixed. Tapi kalau volume untuk liquid. Sorry. Shape untuk liquid, dia tidak tetap. Okay. Apa kata cikgu? Google satu gambar untuk kamu. Okay. Contohnya, kita typekan satu. Shape of liquid in different containers. Okay. Contohnya, kita cari image. Tengok ni ya. Ni lah paling senang sebab gambar dia. Tapi dia ada tiga je. Boleh lah. Kita cuba pakai tiga gambar ini. Pecik ke? Cikgu ambil satu gambar. Besar. Ni catat juga. Besar. Sikit gambarnya. Tengok ni. Ni bekas bentuk macam pasu. Jadi, bentuk air sama seperti bentuk pasu ni. Kalau kita masukkan dalam bentuk yang silinder, air berbentuk si silinder. Kalau air dimasukkan ke dalam bentuk bekas yang macam ramping ni, apa kita panggil? Slim lah kan? Slim macam ni. Bentuk dia jadi slim. Sebab apa? Dia tidak ada bentuk yang tetap. Not fixed shape. Ataupun shape according to container. So, tengok lagi gambar-gambar lain. Ni tengok ni. Ni paling menarik. Ni dia tunjukkan bahawa mula-mula kita ukur contohnya ni bentuk dalam silinder penyukat ni. Measuring silinder ni ialah dalam lebih kurang berapa ni? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 ml. Tapi, bila dia masukkan ke dalam gelas, nampak dia rendah pula. Tapi, bentuk dia berubah. Tapi, volume dia sebenarnya masih 30. Berat dia pun masih sama. Tetapi, yang berubah hanyalah bentuk. Ambil lagi air yang sama volume. Masukkan ke dalam conical flask. This is the conical flask yang ketiga ni. Bentuk dia jadi berubah. Tetapi, volume dia masih sama. Tengok ni. Di bawah 100. Sebab dia 30. Tak sampai lah. Masukkan ke dalam gelas yang pendek juga. Sama juga. Dia jadi bentuk berubah. Tetapi, volume and mass dia fixed. Masih sama. Masukkan semula ke dalam measuring silinder. It got into its original shape. Tadi. Dan, volume pun sama. 30, 30. Ni masuk-masuk-masuk macam ni. The quantity of liquid does not change. But, the liquid shape is change. Dia berubah-ubah. Tengok ni. Ni, kalau kamu tengok sebenarnya banyak dekat internet ni. Semana macam-macam. Dan, kalau kita buat dekat rumah pun sebenarnya kita boleh nilaikan. Dan, bahan ni kita tak ada. Tengok ni. Menarik betul. Gambar apa ni. Gambar radas macam ni. Kita tak adalah. Sekolah mendengah mungkin ada. Tengok ni bentuk. Macam bentuk straw ni. Ni bentuk selinit. Ini bentuk ada berbola-berbola. Ini bentuk lurus kecil. Sama volume dia. Volume dia sama. Tengok ni paras air dia. Sama. Tetapi, bentuk dia mengikut bekas yang dia isi. Tapi, kita panggil dia. Dia masih mengisi ruang. Sebab ruang yang macam ni dia boleh isi. Ruang yang berbentuk kerinting-kerinting dia masih isi. Itu menunjukkan dia berubah bentuk. Okay, so. Macam mana pula dengan gas? Okay, kita pun tengok. Gas ni dia ada lebih banyak dia punya ciri dia. Okay, yang pertama. Aktiviti yang pertama. Dia pun buat satu balon diisikan dengan udara. Seperti biasa. Dia tiup lah. Dan yang balon yang kedua dia pun tiup juga sama size. Jadi, nak buat sama size ni senang je. contohnya kalau balon yang pertama kita tiup 10 kali balon yang kedua kena tiup 10 kali juga supaya isi padu isi padu udara dalam tu sama. So, dia letakkan adhesive tape dekat bawah ni buat balon ni sebab dia nak cocok nanti. Okay. Supaya dia tak terus meletup. Dia nak cocok dia nak keluarkan udara tu secara perlahan-lahan. Okay, so. Kita tengok dekat sini. dekat tengah ni dia pun gantungkan dengan pembaris. Apa tujuan dia? Dia nak buat timbang bila dia sepatutnya bila kita dah tiup sama 10 kali sebelah kanan pun 10 kali jadi dia sepatutnya lurus pembaris ni. Sebab apa? Dia sama berat. Sama berat. Okay. Then, bila kita gantungkan dia kita pun tengok dia akan jadi sama berat. Okay. Kemudian kita cucuk salah satu saja. Okay. Hold the thread in the middle part. Dia akan balance sebab dia sama berat tetapi kita cucuk salah satu. Apa jadi dia? Balon apa? Pembaris ni akan sengit. Pembaris ni akan sengit. Dia akan jadi rendah di bahagian kanan. Bahagian kiri pula jadi tinggi. Jadi sengit. So, apa yang akan apa yang dapat ditunjukkan? Ini menunjukkan bahawa udara sebenarnya yang kita hirup sekeliling kita mempunyai jisim. Ada berat. Jadi, bila kita hidup bila kita hirup yang masuk tu ada jisim. So, bila kita cocok ni kita cocok pierce dekat adhesive tape tu dia akan slow-slow keluar udara. Dia tak terus pecah. So, bila dia inflated kamu pun boleh tengok deflated sorry dia kecut so kamu tengok tengok tu jadi takde hasil eksperimen apa kata kita google kan satu lagi gambar tu kamu mess of gas eksperimen belum 4 and macam ni ni terus jumpa tengok ni before and after apa kata ni lah lebih besar air has mess ni lagi bagus gambar dia ni sebelum kamu cocok salah satu tu dia lurus maksudnya dia seimbang balance tapi bila kamu cucok salah satu tadi dia jadi berat dia jadi turun ke bawah macam dacing kan sementara yang kecut tadi dia naik ke atas sebab dia sudah tiada gsim so ini menunjukkan dia mempunyai gsim yang tetap jadi kamu boleh ubah-ubah dia lah ok so now kita pergi kepada dia punya volume pula adakah dia juga mempunyai volume ya ok so kita tengok dekat dalam satu eksperimen muka surat 183 ni dia buat macam ni saya rasa kamu pun pernah cubalah kot dia punya apa ni picagari ni syringe ok apa yang boleh kamu buat kamu tu kamu tarik dia ke belakang bila kamu tarik dia ke belakang maksudnya volume of air enters the piston sorry enters the syringe and then you push the piston tak boleh tolak kalau boleh tolak pun boleh tolak sikit sahaja kenapa sebab dia ada volume dia ada volume dia ada mass dia ada mass dia ada volume what about the shape adakah dia ada shape yang tetap tidak sama juga seperti air liquid dia tidak ada volume yang tetap ok so sama macam tadi kalau kita isikan dia ke dalam bekas dia akan berubah-ubah bentuk ok contohnya tadi ni eksperimen kita buat guna balon kan jadi dia akan ikut mengikut dia akan mengikut bentuk balon ok apa kata kalau kita cari eksperimen ok shape of gas in different dina macam ni ni bukan takde yang jelas air ada shape of gas tengok ok ok sup jumpa apa ni contohnya balon ni balon yang bentuk ni kalau buku lama ada buku yang baru dah tak ada takpelah ok so kamu tengok dekat sini dia bentuk balon yang bujo ni balon udara pun bentuk bujo kalau kita isi dalam bentuk yang panjang udara pun jadi bentuk panjang the gas has not fit shape dia tidak ada bentuk yang tetap takde eh susah nak jumpa ok takpelah ni ni isikan ni jadi solid sebab apa kita bekukan dia kalau kita letak dalam ni jadi macam kalau kita letak secara gas dia jadi bentuk macam ni ok susah juga nak cari gambar yang sesuai but it's ok I think you can understand ok so special untuk ini ok kalau kamu nak tengok dekat sini dia juga menunjukkan bahawa air can be compressed ok kita pun bacalah kesimpulan dia apakah sifat-sifat bagi solid liquid and gas ok murid yang pertama Chan dia cakap solid dia ada fixed shape fixed mass and volume fixed volume dia bentuk dia bentuk dia tetap jisim dia tetap isi padu dia pun tetap dan tentu sekali dia memang mengisi ruang ok what about liquid liquid ada fixed mass and fixed volume jisim dia tetap isi padu dia pun tetap tetapi does not has fixed shape bentuk dia tidak tetap itu liquid what about the gas gas pun tidak ada bentuk yang tetap juga tapi volume dia tidak tetap sebab apa tadi dia cakap tidak tetap dia ada volume tetapi tidak tetap sebab bila kita tekan dia dia boleh berubah ini menunjukkan bahawa dia boleh decompress cikgu nak tambah dekat sini ok gas can be compressed ok dia slow gas 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 can be compressed ok so itu tambah jadi bila kita tekan dengan picagari tadi the shrink dia berubah dia boleh tolak tolak ok there you go tapi jisim dia yang balloon tadi fix ok so nak buat perbandingan perbezaan dia ni kamu boleh nilaikan dia ok kita nak tengok kepada 100 100 and 80 wow slow lah dia punya ni ni scroll scroll dia ni takpelah ok are you ready to run kamu nak lari boleh tak ni are you able to run kamu ready tak lari jumlah lari yang suka dia jawab dia lari tiba-tiba dia lari dekat tengah panas tengok-tengok belum lagi sampai ke garisan penamat dia cair kawan dia sedangkan dia batu stone tak ada apa-apa yang berlaku apa yang berlaku ialah dia mengalami vaporization iaitu pengewapan ok so air dia boleh jadi ais kemudian dia boleh menjadi wap air apa yang diperlukan temperature ataupun heat sebab tu ada kaitan dengan tajuk yang sebelum ini ok so takpelah ni ok so boleh ke bahan-bahan semuanya berubah ok kita tengok apakah yang boleh berubah dan yang tidak boleh berubah ok so water exists in three states of matter dia boleh wujud di dalam tiga keadaan ada special kalau sand dia tak boleh jadi cair dia tak boleh jadi gas kalau ok kalau batu batu cuma boleh jadi solid it cannot be liquid it cannot be gas jadi air ni dia special dia boleh jadi solid liquid and gas so kalau dia ice dia adalah solid kalau dia air dia adalah liquid kalau dia water vapor warp air dia adalah gas so itu adalah satu bahan yang boleh wujud yang dalam tiga jenis keadaan ok so kalau kita tengok mercury mercury bila dia duduk dalam thermometer dia adalah liquid mercury adalah liquid tapi kalau kita nak keluarkan dia dia tak akan jadi pepejar tak boleh kalau gold gold kita boleh buat dia jadi solid kita boleh buat dia jadi liquid bila kita panaskan dia kan kita panaskan gold tu sebab kalau kita tengok dalam movie ke apa ke kita panaskan gold lepas tu kita masuk jadi cincin ke lepas tu jadi pedang macam-macam tu kan so itu menunjukkan dia boleh jadi solid dia boleh jadi liquid but it cannot be gas ok so kita tengok dekat sini satu eksperimen dia memanaskan ice ice cube di dalam crucible ni ni nak crucible mangkuk pijar ni apa yang berlaku selepas beberapa minit air tu ice akan cair jadi itu adalah proses pencairan nanti kita tengok proses apa pencairan tu ok so the apparatus ni kita pun panaskan dia bila kita panaskan lama-lama air di dalam bekas ni akan hilang mana dia pergi dia menjadi wap air so ini adalah satu contoh aktiviti yang senang kita boleh buat dekat rumah ok so dia berubah bentuk perubahan bentuk berlaku dalam lima proses ok contohnya kita tengok ice cream mula-mula masa dia keras ni kita masuk dalam peti ice dia adalah solid solid kemudian kita biarkan dia lama lupa keluarkan dia lepas tu terlupa nak makan pergi tengok tv pergi jalan lepas tu terlupa nak makan dia pun jadi cair dekat sini melting melting process solid into melting process so dia jadi air solid into liquid kemudian dah lama-lama sangat tinggal lepas tu terlupa nak makan sampai lah kesudah tengok-tengok ice cream tu hilang tinggal dia punya oran ni sahaja ataupun perisa ni sahaja mana pergi air tu air tu sudah menjadi wap so it is called as vaporization melting and vaporization ok so sekarang kita nak pergi kepada 5 proses yang berlaku kepada bahan-bahan ok what cause the state of ice cream to change ok haba yang diterima ataupun haba yang dibebaskan ok kita kena ulang balik yang tajuk yang lama kalau sejuk lose heat kalau panas gains heat ni ada kaitan dengan tajuk haba yang lepas jadi kita kena ulang balik lah ok so kita tengok melting proses daripada solid into liquid solid into liquid jadi ice tadi ataupun ice cream tadi dia adalah solid dan bila dia berubah menjadi liquid dia kita panggil sebagai melting proses number one ok so dia gain heat sebab itu dia boleh berubah bentuk menjadi lebih cair kalau kamu tengok dekat dalam gambar ni ok ada gambar bulatannya kecil ni mula-mula bulat-bulat bulat ni dia duduk rapat-rapat solid dia duduk rapat-rapat tapi bila dia menerima haba ikatan antara molekul dia akan semakin berkurang nanti kita akan tak tahulah belajar bila tahun tingkatan berapa tapi ini adalah proses yang sangat menarik kita belajar terima haba dan bebas haba ni ikatan dia makin longgar-longgar jadilah dia macam berterbangan liquid ok so kalau kamu tengok solid dia rapat kalau liquid dia ada yang bercantum ada yang tidak bercantum dia punya particles so particles of matter very closely packed dia sangat rapat and arranged uniformly dia tersusun rapat dan tersusun ok kita tengok ice dia jadi air dia kena sambung ke surat sebelah ni ok cikgu kena kecikkan macam tu ok so ice jadi air ialah melting process manakala kalau air jadi ice kita panggil dia freezing process membeku so kalau membeku tadi dia dah longgar-longgar ikatan dia sekarang kita rapatkan dia balik tengok ni jadi dia lose heat to the surrounding jadi tak kisahlah to the surrounding tak apa kita penting gain heat or lose heat itu yang penting kalau kamu tengok sini mula-mula dia longgar dia susunan dia jauh-jauh-jauh jauh lalu kita buang dia punya haba tu dia pun rapat dia pack kedudukan dia so itu adalah untuk freezing process ok sekarang kita nak perkenalkan evaporation pula ok kita panaskan air tadi dia dah longgar dah ni air ni liquid state macam mana kedudukan dia dia ada orderly manner but dia are less pack dia kurang rapat dia jauh-jauh dia kurang rapat tetapi masih tersusun masih ada kedudukan yang tersusun so itu adalah liquid so bila kita berikan dia haba dua keadaan sama ada kita evaporate ataupun kita boilkan dia yang dah longgar tu jadi makin longgar tengok ni tu dia dah duduk seorang 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 partikel sepatikel dia duduk rap apa jauh-jauh semuanya ok so dia evaporation occurs at any temperature ini penting tapi kalau boiling dia temperature 100 degree celsius sebab itu dulu kita bukan dulu sebelum ini kita ada belajar tentang boiling point itu je perbezaan dia dua-dua ni gains heat ini pun gains heat dia menerima haba tetapi perbezaannya ialah kalau evaporation pada sebarang suhu suhu bilik ke suhu badan ke pada suhu 50 darjah celsius ke ataupun hari ni cuaca mendung cuaca mendung contohnya hari ni cuma 25 degree celsius 25 degree celsius so masih berlaku evaporation but boiling only occurs at 100 degree celsius tapi dua-dua ni sama which is gains heat and change liquid into gas ini pun change liquid into gas itu persamaan dia dan perbezaan dia ok so dua-dua hasilnya apa dia dua-dua akan menjadi water vapor boiling pun menjadi water vapor evaporation pun jadi water vapor ok so evaporation ni tidak semestinya berlaku dekat dalam rumah luar rumah kadang-kadang tu berlaku juga di dalam rumah buat kalau biasa nak tengok di luar rumah yang menjadi awan kalau boiling ni kita boleh buat di rumah so ini kita skip sekejap kita tengok kepada satu lagi iaitu condensation 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 ni apa condensation ialah proses gas menjadi liquid condensation tadi gas dia dah loose tadi loose dia loose kedudukan dia ataupun kamu tengok ni gas kan dia duduk jauh-jauh so kita nak rapatkan dia bila kita rapatkan dia kita perlu kurangkan haba ataupun hilangkan haba jadi dia pun kembali jadi air so kalau kamu tengok dekat sini dia kata the particles are spread out not in manner not in orderly manner tidak tersusun kemudian dia duduk jauh-jauh antara satu sama lain ni tengok ni wap yang kita tengok selepas kita memasak ni kan keadaan ni ok so kalau kamu tengok ni dia adalah suhu yang sangat tinggi jadi jangan tangan kamu sentuh ataupun letak tangan di atas tu itu berbahaya so kamu tengok dia ada susun-susun macam ini ini menunjukkan dia adalah proses yang boleh di berubah balik faham tak berubah balik tu maksudnya kamu boleh buat dia pergi kepada proses A kemudian proses B tu boleh ulang kembali dia kembali semula ok so condensation ni contoh yang paling senang ialah kita tengok pada cawan kita bila kita beli air cup contohnya kita beli air lepas tu dekat tepi-tepi cawan kita tu ada titisan air itu adalah condensation apa kata cikgu tunjukkan gambar dekat google so condensation on glass ok ha ni contoh ha ok ni ni pun boleh contoh apa kata paper cup ha ni lagi senang ok cikgu besarkan dia cik pula tutup 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 cikgu nak cari gambar yang clear sekejap ha ok ni coca cola ni boleh lah kok ha ni ok ni contohnya cawan pepsi tu beli-beli dekat kfc kan kfc kan dia jual pepsi so kamu tengok dekat ni ada air titisan air air titisan air tu bukannya dia keluar daripada air pepsi tu tetapi dia pada udara udara dia sekeliling cawan ok udara sekeliling cawan contohnya coca cola ni pun boleh lah sekali lagi ok coca cola ni udara dia sekeliling cawan ni gas gas lepas tu dia pergi dekat dengan cawan kita cawan kita sekarang sejuk dalam tu ada ais kan jadi oleh sebab dia sejuk jadi dia pun mengeluarkan titisan-titisan air ini adalah daripada sekeliling bukan daripada dalam cawan so dia mengalami condensation ok so itu satu contoh condensation kita pergi lagi satu lagi contoh condensation which is on it potlit ni potlit ni biasa kita tengok ni dari mana dia datang ni ok kita pun buka dia yang lebih besar macam ni ke ok takpelah pakai yang ada ok macam ni kan ok ok bila kita dah masak contohnya masak-masak masak-masak bila kita masak air di dalam ni panas jadi dia akan meruap dan terlekat pada penutup periuk kita jadi dia akan mengalami kondensasi sebab apa di luar luar periuk ni udara dia sejuk jadi di dalam panas jadi bila dia pergi pada tudung periuk dia nak cuba mendapatkan suhu daripada dia membebaskan suhu kat luar ni jadi dia pun mengalami kondensasi di sini jadi dia ada titisan-titisan air di tudung periuk ni jadi bila kita angkat dia cepat-cepat kita ketepikan dia kalau kita angkat lalu kita biar saja di atas tu nanti air tu akan masuk semula ke dalam makanan kita ok so itu adalah contoh kondensasi ok so ada lima proses yang melibatkan perubahan jirim the change of matter states of matter ada tiga tetapi perubahan ada lima ok so ini eksperimen macam mana air yang cair ni ialah melting proses kalau yang ni yang menuruni adalah freezing proses ok kemudian kalau ni yang memanaskan di atas biker di atas bunsen burner adalah boiling yang ni dia letakkan air dekat luar bilik lepas tu dia tunggu air tu kering ialah evaporation dan ni kita letakkan ni macam tudung periuk tadi tu adalah condensation so ada lima ok ni kamu main tu takpelah ok next lesson kita akan masuk kepada clouds and rain ok kita akan masuk macam mana dan apa kaitan dia dengan sifat-sifat jirim itu ok so that is all for today cikgu ada masukkan latihan yang berkaitan dengan hari ini di dalam kamu punya google classroom ok saya rasa game pun cikgu akan prepare for another lesson insyaAllah ok anything to ask yes yes kalau game tu kan game yang macam boleh hack-hack orang tu boleh tak boleh boleh nanti cikgu prepare yang tu ok boleh boleh tau tau cikgu buat dengan kelas lain dia suka game yang macam tu ok boleh lah nanti cikgu prepare game tu ok anything anything more nothing nothing lah ok thank you for coming for my class today minggu depan singkat je yang water cycle tu singkat je lepas tu kita akan buat activity yang ni matter ni dia ada banyak nak kena explain ok so thank you untuk kerja besok pun cikgu akan masukkan besok di google classroom thank you besok eh besok minggu depan minggu depan lah sorry sorry minggu depan minggu depan teacher teacher minggu mr. sharp tu kawan cikgu ke betul hahaha macam mana ok ok cikgu stop recording cikgu nak tanya ok thank you